Menggunakan alat seadanya, relawan, petugas BPBD, tentara, polisi, dan warga ini berupaya memadamkan kobaran api pada lahan di Jalan Telkom Sambutan, Samarinda. Namun upaya ini tidak membuahkan hasil karena kobaran sudah terlanjur meluas. BPBD yang mengerahkan mobil tangkinya pun harus bekerja hingga malam hari. Mereka terus bergerak agar kobaran tidak makin meluas hingga ke permukiman. Tim reaksi cepat BPBD mengaku hambatan saat pemadaman adalah pasokan air. Bahkan minimnya sumber air menyebabkan mesin portable yang mereka bawa tidak bisa difungsikan. Informasi awal tadi sekitar jam 16.30an lewat kami baru terima info bahwa ada kebakaran lahan di daerah Sambutan, Pelita Delatan. Siap. Ini berapa personel diturunkan, Bu? Ini sekitar 15 orang dari BPBD dan dari teman-teman relawan Kota Samarinda. Siap. Berapa tangki, Bu? Unit? Sementara kami ada dua unit dan ada portable. Cuma kendalanya untuk portable itu kami tidak ada sumber air terdekat. Setelah berupaya selama lima jam kobaran berhasil dipadamkan. Belum diketahui pelaku pembakaran. Dugaan sementara kebakaran ini sengaja dilakukan oleh seseorang. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Selamat menikmati.